Nasib bangsa ini ditentukan oleh generasi kalian. Adil dan sejahtera, keadilan, justice itu penting. Ada yang mengatakan, dan saya setuju sekali, Injustice is the mother of all problems. Ketidakadilan adalah sumber permasalahan semua masalah di dunia. Sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan, dan sekaligus kunci utama mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera di tahun 2045 tersebut. Kuliah umum, kali ini saya ingin menyampaikan tentang kepemimpinan dan upaya serius kita untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bangsa kita menuju Indonesia Mas 2045. Ini sering kita dengar, tapi mudah-mudahan semangat Indonesia Mas 2045 ini bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya untuk diteriakkan, tetapi juga kita resapi dan kita wujudkan bersama. Indonesia Mas 2045, boleh saya bertanya dan silakan angkat tangan untuk menjawab apa yang dibayangkan oleh Taruna atau Taruni tentang Indonesia Mas 2045. Boleh, silakan. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, Sermadatar Muhammad Iksan Halemuan Harahab, Nomor Akademi 2021-2045, asal Akademi Militer. Ijin menjawab pertanyaan. Untuk Indonesia Mas 2045, merupakan tahun keemasan setelah 100 tahun Indonesia Merdeka, di mana pada saat itu, generasi-generasi muda yang memasuki usia produktivitas kerja memiliki masa keemasannya, jumlahnya semakin banyak, dan diharapkan memiliki kualitas SDM yang maju. Sehingga cita-cita negara kita yang telah diwujudkan oleh funding partner kita dapat kita wujudkan bersama-sama, baik dari semua lembaga, ataupun unsur instansi pemerintahan yang ada. Sekian. Mantap. Terima kasih. Tepuk tangan. Indonesia Mas 2045 adalah di mana Indonesia memiliki bonus demografi, dan kita sebagai anak muda harus mempersiapkan dan jangan sampai lengah sehingga bonus-bonus itu tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Sekian. Benar. Indonesia Mas 2045 itu sebuah idealisme. Sebuah cita-cita. Bukan hanya sekedar mimpi. Asalkan kita menentukan target-targetnya dengan realistis, dan tahu cara mencapainya, maka mimpi besar bisa menjadi cita-cita. Bisa menjadi objektif, tujuan yang kita capai. Dan tentu ini harus luar biasa kita bekerja kerasnya. Karena kalau tidak ya, ini hanya menjadi jargon. Tetapi kita harus optimis. Kita punya segala sumber daya dan potensi untuk bisa mewujudkan ini. Kita semua menyaksikan 2045 nasib bangsa ini ditentukan oleh generasi kalian. Kita-kita harus sudah lebih mundur lagi. Karena usia 40-an itu pasti penuh dengan energi. Penuh dengan inisiatif. Penuh dengan inovasi. Leadership juga akan efektif dijalankan oleh mereka yang enerjik, produktif tadi. Jadi, kita menitipkan masa depan itu kepada generasi kalian. Siap gak para taruna, taruni? Siap gak kalau masa depan bangsa kita titipkan kepada kalian semua? Siap. Tentu kami tidak akan tinggal diam. Generasi hari ini, generasi sebelumnya juga telah meletakkan fondasi demi fondasi. Dan itu menjadi pijakan. Kami ingin menjadi jembatan. Saya juga ingin menjadi bagian dari itu. Oleh karenanya, mari, sama-sama punya kesadaran bahwa Indonesia emas akan benar-benar terwujud jika pada tahun itu, di abad 21 ini, Indonesia semakin dan benar-benar aman dan damai. kalau masyarakat ingin damai hidupnya diperlakukan tidak adil, maka ATRBPN punya peran yang besar agar negara dan masyarakat kita hidup dengan nyaman, tentram, dan punya kepastian hukum di bidang tanah. Setuju? Setuju. Adil dan sejahtera, keadilan, justice, itu penting. Ada yang mengatakan, dan saya setuju sekali, injustice is the mother of all problems. Ketidakadilan adalah sumber permasalahan semua masalah di dunia. Kalau ada yang diperlakukan tidak adil, maka pasti ada yang teriak, ada yang berontak, dan negara tidak boleh membiarkan ada yang diperlakukan tidak adil. Sejahtera, kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar hidupnya sejahtera masyarakat kita. Tadi ada yang menyampaikan, kita harus punya kemandirian, kita harus punya suasembada di bidang pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, termasuk suasembada energi. Kita harus bisa mengelola sumber daya alam kita agar negara kita makin makmur dan rakyatnya makin sejahtera. Saya sudah panjang lebar menyampaikan spirit melihat Indonesia 2045 dan setelah itu kita tahu bahwa banyak yang harus kita lakukan, kita kerjakan dan kita persiapkan. Sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan sekaligus kunci utama mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera di tahun 2045 tersebut. Kepemimpinan bisa melipat gandakan segala upaya tadi. Oleh karena itu, mari adik-adik para taruna taruni STPN lanjutkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi ada yang lulus bulan Agustus. Pesan senior biasanya bulan-bulan terakhir sebelum kelulusan jaga diri baik-baik agar tidak ada masalah yang membuat kita tidak bisa diwisuda. Dan bagi yang lain teruslah timbalah ilmu sebanyak-banyak kayak disini cari wawasan dan bersahabat satu sama lain karena dalam perjalanannya saya membuktikan perjuangan dan persahabatan itu bisa jadi satu bagian yang tak terpisahkan. tidak harus memilih teman bekerja sama atau teman yang untuk senang-senang saja. Kita bisa bersahabat dan berjuang bersama-sama dan STPN punya karakter yang khas dan juga punya korps yang juga bisa dijaga sampai kapanpun. Sedangkan pesan saya kepada para taruni Akademi Militer Akademi Angkatan Udara terus juga mengikuti pendidikan di kampus kebanggaan masing-masing jadikan itu modal yang penting sebelum pada saatnya dilantik menjadi perwira profesional di darat maupun di udara. Sedangkan bagi adik-adik mahasiswa mahasiswa UGM terima kasih atas kebersamaannya mudah-mudahan juga sukses cepat selesai kuliahnya tuntas dan setelah itu bisa mengikuti pendidikan lanjutan atau bisa mengikuti atau menempuh profesi yang memang diinginkan. Itu saja dari saya sekali lagi terima kasih kepada STPN keluarga besar STPN mudah-mudahan kita semua semakin sukses ke depan dan dapat terus mengabdi untuk masyarakat bangsa dan negara. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.